Pemusnahan mata uang rupiah palsu di halaman Mapolda, Sumatera Utara disaksikan Polda Sumut, Kejati, Kejari, Pengadilan Negeri, BIN, Beacokai, dan Kanwil Bank Indonesia, wilayah Sumatera Utara. Temuan dari tahun 2013 sampai 2019 berhasil dihungkap Bank Indonesia dan dipaparkan di Mapolda, Sumut. Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto menjelaskan bahwa kepolisian dalam memerangi peredaran uang palsu telah menangani 27 kasus dan 3 kasus masih dalam tahap penyelidikan. Siang ini akan melaksanakan presidis terkait temuan uang palsu yang selama ini dilakukan pengusuran oleh hitam pihak Bank Indonesia. Nah ini juga siang ini juga sekaligus kita bersilatulahim dan mencocokkan data. Sekaligus kita sampaikan juga bahwa selama 2020 tahun 2019 kasus yang sudah berhasil kita ungkap terkait dengan peredaran uang palsu semata utara. Namun ini secara khusus yang memang hasil penindakan yang dilakukan oleh jajaran Bank Indonesia. Pemusnaan uang palsu dari Rp21.632 bilion uang palsu yang ditemukan pada proses setoran perbankan maupun dari laporan masyarakat yang masuk kepada Bank Indonesia. Sebetulnya kalau kita lihat dari prosesnya, ada dua cara untuk kita mendapatkan uang palsu. Yang pertama adalah tadi dari proses pelaksanaan pemulaan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang kedua adalah temuan langsung dari pihak korda, pihak kepolisian atau pihak penegak hukum yang penegakkan karena ada sindikasi uang palsu atau teman uang palsu, penggunaan uang palsu dan sebagainya. Jadi ada dua cara seperti itu. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata.